Pemirsa kita beralih ke Kabupaten Karimun, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Tanjung Balai Karimun kembali membuka layanan kunjungan secara tatap muka setelah 2 tahun tidak bisa melakukan kunjungan dikarenakan pandemi COVID-19. Pada 4 Juli 2022, Rutan Kelas 2B Tanjung Balai Karimun kembali membuka layanan kunjungan tatap muka atau jam besuk bagi keluarga-warga binaan yang sempat terhenti. Sejak Maret 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada hari pertama dibukanya layanan tatap muka, tercatat sebanyak 39 warga binaan mendapat kesempatan melepas rindu dengan keluarga. Yongki Yastinanda, Kepala Kesatuan Keamanan Rutan Karimun menjelaskan, dibukanya kembali layanan kunjungan tatap muka tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Direkturat Jenderal Pengasyarakatan. Perajaan Pengasyarakatan telah membuka kembali kunjungan tatap muka bagi warga binaan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Khususnya sekarang kita buka di Rutan Karimun mulai pada hari ini. Aturannya seperti ya Pak? Ya, aturan yang khususnya yang jelas pengunjung wajib telah vaksin booster dan juga keluarga inti. Keluarga inti seperti anak, istri, ataupun orang tua yang ada di dalam satu kakar. Regulasinya seperti biasa, di depan akan diperlihatkan identitas dari pengunjungnya. Apakah betul dia itu keluarga inti dan juga bukti bahwa mereka telah divaksin booster. Ada batasnya tidak? Untuk batasnya tidak ada, penting keluarga inti saja. Nah, keluarga inti kan di dalam satu kakar itu belum tentu adik-adiknya masuk satu kakar. Kalau misalnya dia sedara itu seperti apa? Ya, kita lihat lagi dari binnya. Apabila dia memang saudara, kalau memang dapet kakar, kita lihat binnya. Ternyata dia memang satu orang tua. Boleh ya? Boleh. Berapa menit, Pak? Waktu besok. 15 menit, Pak. 15 menit. Untuk hari ini, Pak, ada berapa banyak yang masukkan? Untuk hari ini sekitar 25 orang, 25 pengunjung. Pada tahap awal, dibukanya layanan kunjungan tata muka tersebut masih bersifat terbatas dengan beberapa aturan yang ketat. Tim Liputan TV Keperi dari Kabupaten Karibun mengabarkan.